Intro Selamat pagi Pemirsa, kondisi ketenaga kerjaan Indonesia tetap berjalan secara produktif di tengah gonjang-ganjing Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Buru bergeming, memutar roda perusahaan, menghasilkan produk-produk untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Tapi alih-alih ditinggikan derajatnya dengan pengusaha, perjuangan buru terindikasi dibelokkan untuk kepentingan politik. Pemirsa, inilah editorial media Indonesia di sehari ini, Senin 1 Mei 2023. Berada tepatan dengan Hari Buruh, dengan tema Tangar atas Pembonceng Buruh. Bersama saya, Leonad Samosir, dan para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas. Sehat, Alhamdulillah. Tidak siap-siap ikut demo buru. Oh, enggak. Karena katanya hari ini akan ada yang berdemo ya. Iya, betul. Sekian buru di Indonesia. 50 ribu katanya. 50 ribu. Sementara ini kita mendengar begitu terakhir. Kita akan bahas itu, Mas Kohar. Dan memisahkan nilai editorial media Indonesia. Hari ini, Senin 1 Mei 2023. Tangar atas Pembonceng Buruh. Indonesia adalah negeri yang sangat beruntung. Di tengah hantaman COVID-19 selama hampir tiga tahun dan krisis global sebagai dampak geopolitik Perang Rusia-Ukraina, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas 5%. Angka yang mematahkan prediksi sebagian besar ekonomi dan sejumlah lembaga ekonomi dunia bahwa Indonesia tidak mampu menahan dua gelombang badai tersebut. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 5,3% tertinggi sejak 2014. Pertumbuhan yang impresif itu tak hanya didukung oleh strategi kebijakan pemerintah yang efektif dalam menjaga resiliensi ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global. Faktor yang terpenting adalah iklim ketenaga kerjaan di tanah air yang kondusif. Kondisi ketenaga kerjaan Indonesia tetap berjalan secara produktif di tengah goncang-ganjing Undang-Undang Cipta Kerja Omni Baslo sejak menjadi rancangan hingga diundangkan, digugat ke Mahkamah Konstitusi hingga diterbitkannya peraturan per Undang-Undangan Cipta Kerja. Buru bergeming memutar roda perusahaan untuk menghasilkan produk-produk untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Seiring belum tingginya posisi tawar buru dalam menyusun formula aturan turunan dari perpu Cipta Ker, alih-alih ditinggikan atau setidaknya sederajat dengan pengusaha dan pemerintah alias tripartrit, perjuangan buru terindikasi dibelokkan untuk kepentingan politik jangka pendek yaitu pemilu 2024. Tengok saja Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSP SI Andi Ghani Nenawea menyatakan akan mendukung all out pencapresan Ganjar Pranowo. Andi yang juga Ketua Umum Relawan Buru Sahabat Jokowi menilai Ganjar Pranowo memiliki perhatian khusus kepada kesejahteraan buruh Indonesia. Rencananya, kata Andi Ghani, Serikat Buruh akan mengundang baca pres PDI perjuangan itu untuk menghadiri peringatan Hari Buruh atau May Day pada hari ini 1 Mei 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Sementara Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat, Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan, dalam aksinya hari ini akan mengundang baca pres yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Perjuangan buruh sejatinya tidak boleh dibelokkan kepada politik praktis. Banyak agenda mensejahterakan buruh yang harus diperjuangkan, seperti isu upah murah, outsourcing, pesangun rendah, pemutusan hubungan kerja dipermudah, dan banyak lagi lainnya. Buruh memang memiliki hak berpolitik, dipilih dan memilih. Namun, buruh hendaknya cermat mendukung tokoh yang digadang-gadang untuk memimpin 275 juta jiwa penduduk Indonesia. Apakah memiliki rekam jejak mendukung perjuangan buruh? Seperti upah layak saat sang tokoh menjabat kepala daerah. Perjuangan buruh masih panjang. Perlu dialog cerdas dan konstruktif untuk menaikkan posisi tawar buruh. Mayday menjadi momentum untuk menata ulang hubungan pekerja, pengusaha, dan pemerintah menuju hubungan industrial yang berkeadilan bagi kesejahteraan buruh. Di sisi lain, pengusaha juga diuntungkan dengan tingginya produktivitas buruh. Pemerintah juga bisa bernafas lega. Iklim investasi bisa terjaga dengan baik. Wahai buruh, waspadalah atas para pembonceng perjuanganmu. Di bagian berikut Anda bisa ikut nyatakan pendapat Anda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Mas Kohar, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Haryadi Sukamdani. Mas Haryadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo, Mas Kohar. Ya, Mas Haryadi, untuk hari ini disebut-sebut bahwa ada 50 ribu buruh yang akan menyatakan aspirasinya di dalam aksi unjuk rasa. Dan kalau kita lihat, ada beberapa tuntutan yang sudah disebut-sebut. Ada yang kalau saya baca ya, meminta pencabutan Omnibus Law tentang cipta kerja. Lalu ada juga, ini yang agak unik nih, meminta pencabutan syarat parliamentary threshold dan presidential threshold. Ini kan akhirnya saya jadi berpikir ya, Mas Haryadi, apakah memang ini memang benar-benar aspirasi murni buruh atau seperti apa? Kalau pengusaha, APINDO, melihatnya seperti apa, Mas Haryadi? Ya, pertama mengenai unjuk rasa, Mas ya, itu ya setiap hari buruh kan di mana-mana juga pasti meriahkan dengan aksi seperti itu. Saya rasa itu suatu hal yang lumrah ya, biasa. Nah, menyangkut masalah isi daripada tuntutan ataupun juga aspirasi itu tentu juga bisa berbeda-beda setiap negara juga ya. Dan kalau ada irisan dengan kepentingan politik, itu juga suatu hal yang biasa juga. Karena bagaimanapun juga gerakan buruh ini kan selalu dipandang oleh apa politisi menjadi sesuatu yang menarik untuk menyampaikan kepentingannya. Mas tadi ya, masalah threshold, masalah mungkin hal-hal lain yang berkaitan isi politik. Begitu, Mas. Ya, kalau melihat tuntutan untuk hari buruh hari ini ya, Mas Haryadi, dibandingkan tahun-tahun lalu, sebetulnya kan intinya kurang lebih jadi mirip ya, bahwa aspirasinya minta supaya kesejahteraan ditingkatkan. Kalau pengusaha melihatnya sebetulnya sudah ada usaha yang signifikan tidak untuk membuat juga buruh sejahtera. Karena kalau ini sudah sejahtera, saya sih berpikir logikanya demonya kan tidak perlu lagi begitu ya. Bagaimana, Mas Haryadi? Nah, justru yang perlu kita lihat itu kan adalah sejahteranya itu versinya bagaimana gitu kan ya. Kalau dilihat dari, dituntut oleh buruh yang dalam sektor formal, tentu harus dilihat juga dari sisi supply dan demandnya lapangan kerja kita bagaimana. Karena dari perjalanan sekian lama negara kita ini merdeka, data-datanya menunjukkan bahwa justru di sektor formal itu menyusut, Mas, penyerapannya. Dan larinya ke yang informal yang lebih besar. Jadi dalam berbagai kesempatan kan kita pernah kasih lihat sudah ke datanya bahwa investasi dari 2013 sampai dengan 2023 itu naik hampir tiga kelipat lebih investasinya. Tapi penyerapannya turun 75 persen gitu loh, Mas. Nah, jadi kalau kita melihat sejahtera ini, sejahtera dalam perspektif yang mana? Nah, tentunya negara kan harus netral ya, harus melihat karena negara harus melihatnya kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi di situ yang selalu menjadi perdebatan karena teman-teman yang buruh dalam tanpa petik ya, yang mungkin mereka tergabung dalam sektor formal, mereka merasa bahwa mereka tidak sejahtera mungkin dalam petik kita. Tapi selain pihak bahwa lebih banyak mayoritas rakyat kita yang malah nggak punya kesempatan untuk masuk lapangan kerja gitu. Mas Yadari, kalau kita fokus mungkin ke tuntutan yang paling pertama ya, meminta pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, kalau para pengusaha melihatnya ini realistis atau bagaimana, Mas Yadari? Ya, tentunya nggak realistis ya. Makanya tadi kembali lagi, dialognya itu harus dibuka, harus dengan data-data yang clear, kita harus help, kata tadi, dianalisa, dievaluasi gimana. Nah, tuntutan itu apa nggak relevan dengan tadi yang saya bilang, dan suplai yang dimannya kan nggak nyambung nih gitu loh. Suplainya banyak sekali, dimannya yang untuk lapangan kerjanya makin menyempit. Ini kan harus ada titik pengguna. Selama pemerintah tidak mengedepankan data-data ini, tidak membuka pemberdaya, ya akhirnya retorika terus gitu. Dan yang repotnya adalah retorika ini yang kadang-kadang direspon oleh pemerintah tanpa pemerintah tadi melihat secara lebih menyeluruh gitu. Nah, jadi menurut saya justru makin lama kalau kita terjebak begini terus, ya makin keknya antara yang bekerja dan yang tidak bekerja, yang kaya dan misalnya makin lebar, Mas. Oke. Yang menarik, Mas Yadari, disebut-sebut ya, ini namanya juga klaim ya, bisa iya, bisa tidak, bahwa ada bakal calon presiden yang akan ikut katanya di aksi demo buruh untuk hari ini. Itu artinya apa ya? Apakah maksudnya itu untuk memperkuat bobot aksi buruh kali ini? Atau seperti apa kalau Anda melihatnya, Mas Yadari? Ya, itu tadi. Politisi kita itu juga melihatnya selalu tidak dalam itu ya. Tidak dalam, dalam arti kata, melihat, kalau ada acara-acara seperti ini, maka ekspos kepada publiknya besar gitu ya. Padahal tidak ada korelasinya, Mas. Tidak ada data empiris di kita ya, di Indonesia yang mengkonfirmasi bahwa seorang calon presiden atau seorang kepala daerah itu ya, yang mereka mengangkat isu ini, lalu mereka itu terpilih menjadi presiden ataupun menjadi kepala daerah. Tidak ada korelasi juga gitu loh. Oh tidak ada korelasi ya? Tidak ada korelasinya. Itu berbagai, ini apa ya, bisa kita lihat data empirisnya begitu gitu loh. Misalnya contohnya Pak Prabowo ya, waktu tahun 2019 kan, termasuk elemen pendukungnya kan dari gerakan yang seperti ini kan. Itu kan juga tidak terpilih juga. Padahal yang inginnya bisa seperti itu. Lalu yang pembelian bupati, beberapa bupati juga begitu. Mengusunglah pokoknya upah minimum provinsinya bakal tertinggi se-Indonesia. Tidak ada korelasinya sebetulnya. Oke, ini menarik sekali temuan ini. Semoga ini juga diperhatikan untuk semua ya. Juga terutama rekan-rekan buruh yang mungkin akan berdemo hari ini. Untuk saat ini terima kasih Ketua Mawapindo. Hari Adi Sukamdani sudah memberikan pencerahan bagi kami. Selamat pagi Mas Adi Adi. Ini menarik nih Mas Kohar. Bahwa tidak ada korelasinya juga bahwa politisi yang memanfaatkan dalam tanda petik gerakan buruh kepada karir politiknya. Itu bagaimana itu? Karena ini semakin membuktikan bahwa elitnya elit itu juga ada di kalangan buruh. Elitnya ada, tetapi elitnya elit ini. Kalau elit barangkali mereka yang masuk di dalam konfederasi, masuk federasi, pengurus-pengurusnya. Tapi elitnya elit lagi nih. Ini lebih kepada politik praktis yang mengarah kepada populisme. Nah populisme itu biasanya tampak kemebiar di sesaat di awal, di muka. Tetapi ternyata panggung belakang tidak semudah yang dikira. Beda ya? Beda, boleh jadi beda. Preferensi orang untuk memilih itu bukan semata-mata dari satu faktor. Nah itu yang mestinya hati-hati bahwa sekarang juga kaum buruh, kaum pekerja semakin cerdas. Mereka sudah tahu bagaimana menghadapi situasi yang semakin tidak mudah seperti sekarang ini. Kita butuh pengusaha. Tetapi kita juga butuh bagaimana sektor formal ini bergerak dengan cepat. Tadi disebut oleh Pak Aryadi Sukamdhani, banyak orang kemudian lari ke sektor informal. Nah sampai tahun lalu itu 60% lebih sektor informal itu. Sektor formalnya itu cuma 40 persenan, 40,5 persen yang bertahan di sektor formal. 80 juta lebih tenaga kerja itu bergerak di sektor informal. Tidak apa-apa, yang penting negara memfasilitasi, negara memberikan kepastian bahwa pekerja itu terangkat kesejahteraannya. Kita harus jeda dahulu, Mas Kaur, dan kita akan lanjutkan beberapa perbincangan. Selepas jeda, pemisah tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline-nya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang adalah waktunya kita untuk Mas Kohar mendengarkan juga pendapat dari Pemisah Metro TV. Saat ini kita sudah tersambung dengan Pemisah Metro TV di Manukuari, Papua Barat. Ada Bapak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Deo. Selamat pagi, Pak Max. Selamat pagi, Pak Max. Selamat pagi, Pak Max. Terima kasih. Silahkan Pak Max. Iya. Saya melihat, kalau saudara-saudara saya, para buru mau berdemo, kita semuanya buru. Iya, Kak? Itu adalah langkah yang positif, menuju perbaikan kehidupan mereka. Hanya, kalau ada muatan-muatan yang sifatnya politik. Kalau Omnibus Law mungkin oke lah. Mereka merasakan. Dari Undang-Undang Cipta Kerja itu ada hal-hal yang kurang berkenan. Mereka menyuarakan itu. Tetapi kalau sudah berbicara, risk-saud result, itu sudah terlalu jauh. Nah, agak lucu. Di sini dicurigai, siapa yang membonceng dibalik ini semua? Kita maklumi, ini tahun-tahun politik. Ya, toh? Tapi apabila kalau sampai masuk dalam kegiatan buru, kegiatan ekonomi, kegiatan perdagangan, yang mau dipolitisir, ini kan sudah ngaco namanya ini. Katanya Pak Max ini karena... Oke, Pak Max katanya soal threshold itu karena kan sekarang sudah ada partai buruh, Pak. Dan itu yang katanya adalah aspirasi partai buruh soal threshold yang diturunkan itu. Bagaimana Pak Max? Garis-garis perjuangan partai buruh sampai di mana? Iya kan? Apa landasan partai buruh? Seperti yang lain, landasan adalah Pancasila. Kalau kita sudah berbicara Pancasila, kan kita berbicara tentang sila-sila yang ada, bagaimana mesejahterakan, tetapi tidak perlu masuk sampai ke... Apalagi dengan menggunakan 50 ribu buruh yang akan berdemo. Kemudian dicurigai tadi, Bola Daudila dicurigai adalah salah satu tokoh. Ya dicurigai di apa? Kemungkinan ada tokoh yang akan ikut membonceng kebalik sini. Itu kan terlalu jauh. Hmm, oke. Marilah kita berprojek yang santun, seperti yang disuarakan beberapa politisi kita, supaya menciptakan keharmonisan dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan yang memperbedakan antara ras, golongan, dan segala macam. Baik. Supaya pemilik kita berjalan dengan damai. Baik. Aman. Oke, terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat, untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Max ada Pak Eduard di Bengkulu. Pak Eduard, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Kohar. Selamat pagi. Mayday ini bukan hanya diperingati di Indonesia. Ini seluruh buruh di dunia. Ini kan mulainya dari negara-negara Eropa yang menganggarkan hari buruh Mayday. Negara kita juga membebaskan untuk berserikat, berkumpul, dan lain-lain. Tetapi, mesti dipertimbangkan dampak dari kalau memang 50 ribu orang yang akan turun nanti, pasti di Jakarta itu macet. Berapa besar keekonomian yang dirugikan? Salah satu contoh. 4 ribu sekian petugas yang akan diturunkan. Ini negara sudah mengeluarkan biaya berapa ratus juta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas masyarakat akan terganggu dengan adanya macet-macet di mana-mana. Juga berdata kepada ekonomi itu yang pertama. Yang kedua, sekarang tingkat kesejahteraan yang ditutup oleh buruh. Saya lihat buruh-buruhnya itu, ya ukuran kesejahteraan ini kan relatif. Kita tidak bisa mengukur dengan yang mana. Tapi saya lihat mereka sudah punya kendaraan bermoto, walaupun minimal roda dua, bisa hidup di Jakarta. Untuk tingkat kesejahteraan, mungkin sudah layak-layak untuk negara Indonesia. Kita jangan mengukur negara Eropa. Yang ketiga, saya bilang. Sekarang kalau tidak ada suatu keputusan, kebijakan yang bisa menyenangkan semua pihak, pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak puas. Omnibus law, guru-guru mempertimbangannya dari sudut pandang mereka. Tapi pemerintah kan jauh lebih komprehensif. Dia meninggal dari segala aspek. Salah satu contohnya, untuk menaruh banyaknya investor di Indonesia sehingga membuka peluang kerja, sehingga buruh-buruh tenaga-tenaga kerja yang pengangguran yang terselubuk itu bisa masuk kerja, diberi kesempatan. Nah, di samping itu, guru-guru kita harus interpeksi diri, harus mawas diri. Bahwa mereka harus punya kinerja yang baik agar bisa digaji dengan baik. Kalau kinerjanya nggak baik, nggak efek, nggak efek, Sien, ya perusahaan-perusahaan juga nggak mau menggaji dengan besar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tidaknya semuanya mencari win-win solution. Silahkan berdemo, silahkan. Tapi tolong pertimbangkan dampak-dampak yang akan ditimpulkan dengan demo ini. Kalau soal politik, wajar-wajarlah seluruh bangsa Indonesia boleh berpolitik. Tetapi ya tadi, jangan sampai ditunggangi. Saya nggak percaya ini cuma murni niat buruh. Ini ada yang nunggangi di belakang. Ada yang bohirnya ini. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Amrosi di Magelang, Jawa Tengah. Pak Amrosi, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi. Silahkan Pak Amrosi, pendapatan Anda, Pak. Begini, pertama, saya apresiasi ya, karena satu main sebagai hari libur nasional. Artinya benar-benar hari buruh. Kalau dulu zaman era Pak Arto kan, wah, satu main hari buruh ya, eh, gitu. Yang kedua, kalau melihat tingkat kesejahteraan buruh, itu ya semakin ke depan, semakin baik lah. Cuma, belum semuanya masih ada yang perlu dipertimbangkan, perlu dibikinkan. Yang ketiga, saya tuh berharap ya, di Indonesia tuh buruh kan jutaan. Ya, oh, ada aspirasi buruh yang bisa menyalurkan. Nah, di luar negeri, di Inggris, di Eropa tuh kan ada partai buruh. Sekali-sekali di Indonesia tuh ada partai buruh, dong. Jangan kalau mendirikan partai berbasis agama. PKS, agama Islam, TAN, agama Islam, P3, PKS, partai buruhnya kan sudah ada Pak Amrosi. Sekarang sudah ada Pak. Sudah akan ikut pemilu Pak, 2024 partai buruh Pak Amrosi di Indonesia. Nah, syukurlah. Makanya nanti mudah-mudahan partai buruh menjadi partai berkembang yang besar lah. Karena partai buruh itu kan ibarat keranjang tuh apapun bisa masuk. Tukang ngarik bisa masuk, tukang buruh bisa masuk, tukang ocek bisa masuk, PIAI masuk, agama beja masuk, agama bekerja masuk. Jadi keranjangnya tuh nasional dulu. Nah, berapa partai buruh bisa besar? Baik, kita sudah menangkap maksud Anda Pak. Terima kasih Pak Amrosi untuk pendapat Anda Pak dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi. Kalau Mas Kohar melihat pendapat dari para pemirsa, mereka mengatakan ya wajar sih, buruh ini akan dipakai juga ya, untuk ajang berpolitik praktis, karena melihat jumlahnya, lalu konstituen begitu rupa. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita memastikan Mas Kohar, bahwa demo buruh, hari buruh hari ini, itu benar-benar tidak diboncengi begitu jauh oleh langkah-langkah politisi atau politik praktis? Ya, sebetulnya mereka sudah punya mekanisme ya, bagaimana untuk menyaring sebuah tujuan, sebuah gagasan, sebuah ide. Selama gagasan politik itu merupakan bentuk dari ikhtiar, perjuangan kaum buruh, kaum pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, itu harus kita dukung, pasti kita dukung. Tetapi begitu itu hanya untuk kepentingan sesuat elitnya, elit tadi itu, maka ini menjadi pertanyaan. Harus ada perdebatan di situ. Apakah betul bahwa gagasan ini merupakan gagasan yang jenuin, gagasan asli, murni, untuk kepentingan kesejahteraan buruh, atau untuk kepentingan kursi kekuasaan bagi elitnya elit tadi itu, kelompok-kelompok elit yang... Sekelompok orang, sekelompok orang yang... ...tadinya buruh? Iya, bisa di profesi apapun. Dan itu sah di dalam mekanisme politik. Tetapi ya sah pula apabila, kemudian para buruh juga mengoreksi. Kalau ada ya, kalau ada maksud-maksud seperti itu. Tetapi yang paling penting sebetulnya dalam konteks memperingati hari buruh ini adalah, ancaman ekonomi yang sekarang tidak mudah itu, Leo. Itu yang paling penting. Bagaimana kolaborasi antara pengusaha dan para buruh itu bisa berjalan harmonis. Kenapa? Karena kita sekarang butuh itu. Kita ini butuh investasi. Kita ini butuh ekonomi kita bergerak. Sekarang yang tadi saya katakan, 144 juta angkatan kerja kita jumlahnya. Lebih ya, 144 juta lebih. 60 persennya bergerak di sektor informal. 80 juta lebih di sektor informal. Hanya 50 juta, 50 jutaan yang bergerak di sektor formal. Itu pun sektor formal juga sekarang sedang menghadapi ancaman yang luar biasa. Tempoh hari kita berbicara tentang industri tekstil dan produk tekstil. Yang sekarang permintaan dari Amerika, dari Eropa, dari Amerika Latin itu turun drastis. 40 persen lebih. Itu bukan angka yang main-main. Barang teronggok di gudang. Ekspor pakaian jadi kita turun. Padahal pangsa pasar Amerika, Eropa, itu hampir separuh. Ekspor pakaian jadi, ekspor tekstil kita itu ke sana. Nah, ketika situasi ekonomi mereka sedang sangat-sangat kritis, mereka kan inflasinya tinggi. Sekarang sedang mau milah-milah, oh kayaknya pakaian, sepatu itu belum menjadi prioritas utama. Fashion itu belum menjadi prioritas utama. Maka, ya pasti di dalam negeri kita, itu ya akan goyang, belum lagi ditambah dengan serbuan barang impor bekas. Pakaian berkas, thrifting, dan seterusnya. Itu yang itu akan menambah sulit bagi industri tekstil, industri pakaian jadi untuk bersaing. Mas Kohar, yang disampaikan ini sebenarnya benar. Tetapi kan kita menemukan juga fakta bahwa banyak sekali, banyak kali buruh itu tidak mau berpikir seperti itu. Dan ketika ribuan rekan-rekan kita yang buruh ini diarahkan begitu rupa oleh pimpinan-pimpinannya, apalagi kalau kemudian benar diduga bahwa ada nasi bungkus atau ada hal-hal lain yang diberikan kepada buruh, kalau itu benar, kan akhirnya kemudian apa yang disampaikan Mas Kohar ini, itu tidak akan sampai, Mas. Ketika ada lagi nanti politisi yang memanfaatkan gerakan buruh ini, ya sudah itu sama sekali tidak akan dipikirkan bagaimana keberlangsungan usaha mereka, kehidupan mereka, itu bagaimana Mas? Ya, itu harus ada tadi sekelompok elit di berbagai partai politik atau di organisasi kemasyarakatan atau di serikat buruh itu sendiri. Itu yang berpikir jernih, yang berpikir untuk jangka panjang. Tidak masalah berpikir untuk jangka pendek bahwa tuntutannya sekarang seperti ini. Katakanlah seperti itu. Tetapi pada titik tertentu itu harus ada kompromi memang. Harus ada pertemuan yang betul-betul win-win solution. Solusinya solusi menang-menang. Industri bisa bergerak, buruh juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Kan ini di beberapa titik sudah mulai ketemu. Titik temunya misalnya ada kenaikan upah minimum di beberapa tempat, di Jakarta itu juga sudah dinaikkan lagi waktu itu oleh gubernur sebelumnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada loh, ketika kita bisa berkolaborasi, bisa berdialog, bisa duduk di satu meja untuk membedah situasi bersama-sama, maka ada keikhlasan bersama-sama nantinya. Nah, ini yang tidak boleh kita acak-acak ya. Tidak boleh kita acak-acak hanya untuk kepentingan jangka pendek. Misalnya hanya untuk kepentingan 2024, lalu kemudian kita bongkar semuanya, yang akhirnya nanti, kalau istilah di Jawa itu ada TGTB mati Sici mati KB gitu. Mati satu, mati semua. Mati semua, jangan sampai seperti itu. Bumi hangus begitu ya. Nah, politik bumi hangus hanya untuk kepentingan sesaat, lalu yang kita dapati adalah industri tidak berkembang, pengusahanya kemudian lari, investasinya juga lari, pengangguran semakin banyak. Itu juga masalah. Nah, karena itu harus ada kompromi. Bahwa sampai saat ini, situasi pekerja kita belum sepenuhnya menyenangkan, belum sepenuhnya pada level kesejahteraan yang tinggi ya. Tetapi, sesungguhnya juga, industri kita juga sekarang sedang dalam masalah besar. Bagaimana memastikan bahwa rekan-rekan kita buruh yang akan menyatakan aspirasinya hari ini, benar-benar berpikir panjang dan komprehensif ya. Supaya kemudian hidup mereka pun akan berkelanjutan. Kita bahas di bagian berikut. Mas Kaur, pemisah tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih misalnya masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia dan kita ada di ujung atau di akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kaur, ini kan fakta ya bahwa tahun ini jelas-jelas akan dimanfaatkan betul oleh para politisi, termasuk Partai Buruh. Ada beberapa teman yang mempertanyakan, Partai Buruh ini apakah kemudian mewakili seluruh buruh atau memang hanya sebagian buruh yang berhimpun di situ. Nah ini bagaimana memastikan bahwa aksi aspirasi hari ini benar-benar memperjuangkan kesejahteraan buruh dan bukan diboncengi siapapun itu. Jadi yang pertama bahwa begini, demokrasi itu memang mensyaratkan kebebasan. Harus ada kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara, kebebasan berekspresi. Itu sah. Bukan hanya boleh, itu harus didorong dalam sebuah negara demokrasi. Karena itu kita tidak perlu khawatir dengan seapapun rupa-rupa kebebasan itu. Yang perlu kita khawatirkan, kita waspadai adalah apabila kebebasan itu kemudian dialihkan untuk kepentingan-kepentingan yang mengarah kepada merusak. Diboncengi. Apakah itu merusak itu dalam konteks merusak tatanan struktur politik kita atau merusak itu kemudian terjadi kekerasan atau merusak fasilitas publik dan seterusnya. Atau bahkan masalahnya mengganggu tadi itu kepentingan masyarakat umum yang mereka juga punya hak asasi yang harus dihargai juga. Nah, pada titik itu semua harus dikompromikan. Maka tidak bisa kita misalnya alergi terhadap demo, alergi terhadap gerakan, alergi terhadap kebebasan berpendapat. Karena ini syarat dari demokrasi. Selama semuanya dilaksanakan dalam kondisi damai, sesuai aturan, di tempat yang tepat, dan di jam yang tepat. Begitu kan? Ya, sesuai aturan, artinya berarti regulasinya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, tidak boleh merusak. Itu juga bagian yang sangat penting. Tetapi yang kita maksudkan dengan kita waspati boncengan itu adalah kita ingin mengajak para buruh ini juga untuk semakin kritis. Dari waktu ke waktu, hari ke hari, semakin kritis, maksudnya kritis adalah dengan cara menyaring. Bahwa, oh sebenarnya ini adalah betul-betul untuk jangka panjang, itu menguntungkan bagi mereka. Kalau hanya keuntungan jangka pendek, misalnya tadi yang Leo sebut nasi bungkus dan seterusnya, itu kan, itu biasa. Di dalam proses gerakan masa pasti ada lah. Yang support minuman, support makanan, support apapun, itu terserah. Itu kewajaran saja. Tetapi, kan bukan itu yang dikejar. Yang dikejar ini adalah untuk jangka panjang. Bagaimana kesejahteraan buruh itu terjadi, tercapai, investasi meningkat, sehingga industri kita meningkat, lalu pada titik tertentu kesejahteraan buruh juga meningkat. itu baru satu hal. Belum ada hal lain, belum lagi hal lain yang juga harus kita hadapi dengan apa yang disebut dengan disrupsi di dunia industri. Sekarang banyak sekali industri yang kemudian hilang. Digantikan oleh industri yang baru. Tetapi, lapangan pekerjaan mestinya akan semakin kreatif tercipta. Ini yang paling harus penting difasilitasi oleh negara. Negara harus memfasilitasi bagaimana masyarakat ini mudah untuk mengakses pekerjaan. Itu jauh lebih penting daripada misalnya negara membuat rambu-rambu yang ketat yang selalu mengekang pihak-pihak, para pihak. Nah, ini juga yang harus diperhatikan oleh berbagai kalangan. Kaum buru juga harus menjadikan Satu Mei ini sebagai evaluasi. Betulkah kritik selama ini bahwa produktivitas kita ini sebetulnya masih dipertanyakan. Betulkah bahwa skill kita ini juga masih layak untuk terus-menerus dipertanyakan. Terus bagaimana ini merumuskan agar produktivitas meningkat, skill meningkat, yang pada titik tertentu itu daya tawar juga meningkat. Nah, ini yang harus kita letakkan di atas meja secara bersama-sama. Ada negara sebagai fasilitator, ada buruh, kaum buruh, lalu ada pengusaha, tripartit gitu kan, lalu berbicara lah di situ. Dalam konteks bagaimana ada kelangsungan industri, lalu ada kepastian dalam berusaha, tetapi juga ada kesejahteraan yang semakin meningkat dari para buruh. Formulasinya ini siapa yang memfasilitasi? Negara. Kalau misalnya negara menganggap perlu untuk memberikan insentif kepada industri yang mampu menyerap tenaga kerja dan mampu menyejahterakan buruhnya, ya harus lakukan itu. Baik, gitu. Kalau kita berbaik sangka ya, saya sih optimis, Mas Kaur, hari ini demo akan berjalan dengan damai. Tetapi kalau kemudian ada yang berusaha memanfaatkan nih, membelokkan, memboncengi aksi buruh, itu petugas keamanan jangan ragu ya? Oh ya, ya pasti. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Penegakan hukum harus berlaku sama dalam situasi apapun. Tidak boleh hanya satu difasilitasi, tetapi kemudian ketika ada yang menyulut, menyulut chaos, menyulut sesuatu yang kira-kira nanti membuat situasi menjadi kekerasan, terjadi kekerasan, ya harus ditegakkan secara hukum. Dan tidak boleh itu dimaknai sebagai katakanlah memberangus kepentingan buruh. Enggak, enggak seperti itu. Izin yang diberikan, kemudian kebebasan untuk menyampaikan pendapat, lalu kebebasan untuk menyampaikan tuntutan, itu sudah dijamin oleh konstitusi. Tetapi yang tidak boleh terjadi adalah hal-hal yang merusak, yang membuat situasi kita menjadi semakin mundur gitu. Setback, situasi ekonomi sudah sulit, lalu dipersulit lagi oleh kondisi yang tidak stabil, yang pada akhirnya nanti industri juga semakin menjauh dari itu. Kalau industri itu tidak jalan, kalau lapangan pekerjaan semakin berkurang, sementara angkatan kerja itu tiap tahun bertambah, ya kita akan menghadapi hambatan ekonomi yang luar biasa. ini jangan sampai terjadi, makanya ini momentum, momentum untuk bersama-sama meletakkan bagi kepentingan buruh untuk jangka panjang, bukan jangka yang sangat-sangat sesaat kepentingan tadi, elitnya elit tadi. Kita percaya Mas Gohar bahwa rekan-rekan kita buruh itu benar-benar sudah paham, sudah cerdas, sudah selektif dalam mengikuti para pimpinannya dan kita memberikan ucapan selamat untuk menyatakan aspirasi pada hari ini dengan tentunya mematuhi aturan-aturan yang ada dan tetap menjaga kondusivitas dan damai. Kita harapkan itu yang terjadi Mas Abdul Khoa, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemisah May Day atau perayaan Hari Buruh menjadi momentum untuk menata ulang hubungan pekerja, pengusaha dan pemerintah menuju hubungan industrial yang berkeadilan bagi kesejahteraan buruh. Di sisi lain, pengusaha juga diuntungkan dengan tingginya produktivitas buruh. Pemerintah juga bisa bernafas lega kalau iklim investasi bisa terjaga dengan baik. Selamat merayakan Hari Buruh. Silahkan menyatakan pendapat Anda tentunya dengan tetap menghormati warga negara yang lain. Saya Leona Samusir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media dunia satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.